Sekarang saya dapat informasi, ada sudah yang mengaku komda juga. Jadi ketua komda asli ini, karena ada beberapa masuk WA. Ustaz ini cerama sini mengaku komda juga dia, ketua komda. Astagfirullah. Saya bilang belum, belum ada pergantian. Biasanya begitu Pak, kalau ada kita orang ikut-ikut berarti itu alamat panjang umur. Amin. Insya Allah. Yang saya hormati ketua komite, Sanawiyah. Orang tua kita di Masyigi. Sampai-sampai itu almarhum Aba, kalau ada urusan di alihirat Pak Rigi ini, sering. Sampai sekarang Alhamdulillah. Pak Hasnina Gago masih, seperti yang disampaikan tadi. Baru kita baktikan diri kita di alihirat sampai titik darah penghabisan. Amin. Insya Allah. Ya Rabbal. Alamin. Yang saya hormati ibu unda saya, mama saya. Ibu Haja Nurain Ibrahim. Yang saya hormati seluruh Kepala Madrasa Bilosus, Kepala Madrasa Sanawiyah, Ustadz Muhammad Rizal. Beliau ini kakak kelas. Tadi beliau sampaikan beliau tahun Sanawiyah tahun 1994. Saya 1995. Berarti kakak kelas. Beliau kelas 3 saya ingat itu. Sekolah ini belum begini. Kita orang lalu disini masih ada lonceng. Zaman dulu, zaman dulu. Zaman old. Kan sekarang zaman now. Kita orang punya lonceng itu. Kalau akang sudah toki itu, satu kompleks. Dia anunya goroba. Pereknya goroba. Nah ada disitu. Ibu-ibu disini semua tahu semua. Kalau itu sudah bawa bunyi, Masya Allah. Baru penerapan zaman dulu. Itu beda dengan sekarang. Zaman dulu orang sekolah kita ini apalagi akang. Makanya saya akan sampai sama anak-anak. Alhamdulillah kamu penerakan akang. Ini tidak dapat abadeng akang. Yang kamu dapat Ustadz Muhammad. Kalau kamu dapat abadeng akang mandi, cambuk kamu ini. Abis itu kalau cambuk kuda. Bosan cambuk kuda. Dia beri lagi cambuk paru. Tanya Ustadz Daud itu. Ada yang lambat itu. Lambat sekolah naik sepeda. Dia dapat naik sepeda di sana. Orang sementara belajar. Dia suruh pikul itu sepeda. Sampai di sekolah sini. Bayangkan Bapak-Bapak. Tapi tidak ada yang protes. Tidak ada yang lapor polisi. Ya. Kalau cambukkan itu tidak usah bilang Bapak-Bapak. Ibu-ibu. Saya saja itu. Didapat merokok. Zaman dulu sementara sekolah akang. Di mana? Mau diikat di pohon laga. Jawab Bapak-Bapak. Tapi sekarang kan perbedaan pendidikan ini sudah berbeda. Sekarang kita lebih menerapkan lebih santunlah guru-guru sekarang ini. Tetapi ini minta pengertian dari orang tua. Pengertian dari guru. Eh pengertian dari siswa. Kita tidak akan mendapatkan kesuksesan dalam belajar. Kecuali kita betul-betul belajar betul sungguh-sungguh. Maka dikatakan asa ustad fihi zahab. Di dalam cambuknya ustad itu ada di ujung cambuknya ustad itu ada emas. Maka coba kita lihat bagaimana generasi dulu. Generasi dulu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Kama tadi. Anak-anak kita yang seperpisahan hari ini. Ini bukan akhir. Kalian akan berlanjut terus. Dan insya Allah kalau Allah menentukan. Kalau Allah menaktirkan. Akan kembali kesini juga. Al-khairat umukum. Kata Habib Idrus. Al-khairat ini adalah ibu. Mama kita. Kita boleh kesana kemari. Sampai di luar negeri. Tapi ujung-ujungnya kembali ke mama juga. Kita boleh seperti yang disampaikan Pak Ketua Komda. Boleh kita berkarya buat ini, buat ini, buat ini. Tetapi niatnya satu. Kita memajukan al-khairat. Saya tidak buat saya buka ketyayasan KS Oledamar itu bersama ibu. Untuk menampung anak-anak di pesantren. Kami tidak buat sekolah. Kalau saya buat sekolah sama dengan saya mematikan al-khairatnya ada di sini. Saya tetap saya punya anak-anak sekolah di sini. Malah sekarang ini saya bilang sampaikan di AFB. Mungkin bapak ibu-ibu guru tahu. Mendaptar di Sanawiyah. Mendaptar di Aliyah. Mendaptar di SMP. Baru masuk di Pondok. Jadi saya sampaikan juga Pak Kepala Madrasa kemarin. Kalau ada anak-anak yang mendaptar, terima sebagaimana murid yang lain. Suruh bayar juga karena sudah Pondok. Kecuali ada yang dari kami misalnya anaknya Timpiatu. Nanti saya surati. Tolong ini diberikan, bukan kebebasan, diberikan keringanan anaknya Timpiatu. Tetapi yang lain seperti kemarin itu ada masuk dari Lebo. Lima orang. Saya bilang sudah mendaftar di Sanawiyah. Sudah mendaftar di Sanawiyah. Jadi masuk di Pondok. Iya masuk di Pondok. Tetap di sini. Tetap di Al-Hirat. Karena kita ini membesarkan Al-Hirat. InsyaAllah. Amin ya Rabbal. Al-Amin. Yang berikutnya yang saya hormati seluruh orang tua. Bapak-bapak, ibu-ibu. Seperti yang saya sampaikan, Kakkan kembali ke sini juga. Sekarang guru-guru. Kepala Madrasa Aliyah. Itu alumni dari Sanawiyah sampai Aliyah akhirnya jadi Kepala Madrasa Aliyah. Kepala Madrasa Sanawiyah. Itu dari alumni Sanawiyah, Aliyah, Unisa. Terus sampai membaktikan diri menjadi Kepala Madrasa. Jadi niatkanlah adik-adik sekalian, anak-anakku sekalian. Kalian setelah dari sini. Kalau tidak mau repot-repot ada Aliyah di sini. Kita hidupkan. Supaya berlanjut. Supaya berlanjut kalian punya ilmu. Karena kenapa ilmu sekarang, zaman sekarang ini jangan bernasab pada Youtube. Ya. Bernasab pada Youtube. Bernasab pada Google. Apa yang kamu baca kamu anggap benar. Waspada. Saya bicara sekarang tadi dengan Ketua Ikal. Sekarang ini darurat manhaj. Maka orang-orang Al-Hirat, Ikal, dan seluruh elemen yang ada di Al-Hirat harus berjuang. Mempertahankan manhaj. Mempertahankan apa yang telah diajarkan oleh guru tua. Oleh guru-guru kita. Sekarang ini pari, Masya Allah. Ya. Sudah mulai sekarang banyak gerakan-gerakan anti-tahlil. Anti-maulid. Bid'ah. Bahkan sekarang itu mungkin ibu-ibu pantau saya punya. EPI. Saya sempat marah-marah di EPI itu. Ya. Ada satu alumni Al-Hirat. Mulai dari Sanawiyah di sini. SMP dia waktu itu. Masuk Aliyah. Sampai dikasih sekolah, dikasihnya di guru lagi oleh Aba. Apa yang dia status? Ternyata pantas kalian tidak mau berhenti tahlil. Karena kamu makan-makan dan ditahlil. Jadi urusan makan. Dan makan-tahlil itu katanya haram. Saya masuk. Saya bilang ente. Berapa tahun makan di tahlil. Selama ente di Pantiasuan makan tahlil terus. Nah usubillah Bapak. Sekarang ini kadang-kadang kita punya murid-murid ini harus kita bekali. Kita harus bekali bahwa apa yang telah diajarkan oleh guru-guru kita di Al-Hirat itu. Itu benar. Karena nasab kita bersambung. Kalau adik-adik. Ada ibu-ibu yang sempat pergi haul kan jelas dibaca itu. Bagaimana nasab. Bagaimana jalur ilmu kita ini. Dari Al-Habib Idrus. Pendiri Al-Hirat. Terus ke ayahnya Habib Salim bin Idrus. Terus ke gurunya. 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 Ali Zainal Abidin. Sampai Muhammad Al-Bagir. Al-Imam Jafar Sadik. Al-Imam Hussein. Hassan Wal Hussein. Kepada Sayyidina Rasulullah Muhammad S.A.W. Sambung Bapak-Bapak. Kita harus sambung kita punya ilmu. Kenapa balon? Kita harus sambung kita punya ilmu. Kalau tidak bersambung. Barang siapa yang tidak punya guru. Maka syaitan yang menjadi gurunya. Bapak-Bapak. Adik-adik sekalian. Ini bukan akhir. Kalau bukan guru. Kalau bukan ustaz. Kalau bukan ustazah. Saya tidak mengenal Allah. Maka gurumu dalam Imam Syafi'i mengatakan. Ukaddimu ustazi ala napsi walidihi. Ukaddimu ustazi ala napsi walidihi. Saya lebih mengutamakan guru. Daripada Bapakku. Kenapa? Kalau Bapak. Itu adalah jasad kita. Dia kita jadi Bapak kita. Karena dia yang melahirkan kita. Dia yang menjaga kita. Dia yang membesarkan kita. Jasad kita dipelihara oleh Bapak. Tetapi yang bermakna di hadapan Allah adalah Ruh. Maka Ruh itu yang diisi adalah guru-guru kita. Maka kalau kita. Yang dapat itu Bapak Mama kita. Yang dapat guru-guru kita. Maka guru itu orang tua. Jangan setelah dari sini ketemu guru. Cuek bebek. Waktu sekolah saja. Waktu sekolah hormati guru. Hargai guru. Begitu sudah tamat. So tidak di sekolah di ala herat lagi. Ketemu gurunya di sana dia. Sudah tidak menghormati. Bahaya. Kalian punya ilmu tidak akan manfaat. Tidak bakalan jadi. Tidak akan bakalan bisa bermanfaat. Buat diri sendiri. Apalagi untuk orang lain. Karena gurumu kau sia-siakan. Maka anak-anakku sekalian ini halal bihalal. Halal bihalal ini maknanya apa? Halalun bayinun wal haramu bayinun. Yang halal sudah jelas. Yang haram sudah jelas. Adik-adik sekarang, anak-anak sekarang. Kalau tanya ini haram. Tahu haram. Ini halal. Tahu semua. Cuma yang paling parahnya itu. Yang susahnya itu. Kata Nabi wabayinahuma. Umurun mustabihat. Di antara halal dan haram. Itu ada namanya. Urusan subhat. Apa itu subhat? Remang-remang. Tidak jelas. Ya. Kalau yang subhat itu lebih berat ke haram. Maka jangan pergi ke remang-remang. Kenapa dalam Islam pacaran tidak boleh? Orang itu mau bilang jangan pacaran. Guru bilang jangan pacaran. Kalau mau langsung nikah. Kenapa adik-adik? Karena pacaran itu urusan remang-remang. Pernahkah ada orang pacaran maju? Pacaran di muka papaku. Kalau tidak dicambok kamu. Ayo maju tolong sana. Di tanpa tarang. Pasti kamu cari yang tanpa sunyi. Pak ada sana-sana. Tidak ada orang dia. Di sana tolong. Astagfirullah. Makanya itu namanya subhat. Eh adik-adik. Jangan usah pacaran. Kalau mau langsung nikah saja. Langsung nikah saja. Kasih bagus sekolahmu. Sekarang ini orang baku tanding apa? Baku tanding uang mahar. Ada yang 300 juta. Bagaimana cara supaya uang maharmu naik? Panai-mu tinggi. Adik-adik perempuan. Kasih bagus akhlakmu. Kasih bagus akhlakmu. Jangan cuma muka kamu. Cet, 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 cet. Baru kamu punya perbuatan tidak beres. Kasih bagus akhlak. Perbuatan muka saya bagus. Kalau bisa apal Quran lah. Satu jus, dua jus. Mahal itu. Sekarang ini. Pasang harga panai 300 juta. Tidak tahu mengaji. Eh kabo limo. Kurang aneh. 300 juta tidak tahu mengaji. Kalau kamu ini mahal. Tamatan sanawiyah. Tahu mengaji. Tahu hadis. Tahu mupradat. Tahu adab. Insya Allah panai tinggi. Ya. Eh begitu juga laki-laki. Mau suka cari cewek. Dia bilang begini. Saya ustaz. Saya mau cari cewek yang cantik. Setelah cantik. Dia juga kaya. Ha. Setelah kaya. Dia juga alim. Saya bilang. Kau malekat. Ya. Kau mau cari yang begitu semua. Tidak bisa. Ada dia kaya. Tapi tidak alim. Ada alim. Tapi miskin. Yang penting adalah. Ada satu. Tungkahul Arba. Nikahilah perempuan itu dengan empat. Pertama. Lijamaliha. Eh adik-adik. Cari juga anak-anakku yang laki-laki. Cari perempuan yang gagah sedikit. Yang juga terlalu jelek. Yang juga terlalu cantik. Kalau terlalu cantik. Saya mau mati. Kamu jaga. Ya. Mau cemburu terus kamu. Tidak bisa istri bap posting Abby. Oh marah lagi. Karena istri cantik. Ya. Jangan terlalu cantik. Karena kamu punya muka standar juga. Kalau kamu punya muka kaya Ronaldo. Christian Ronaldo. Lionel Messi. Ganteng kaya. Cari yang cantik. Tapi kan kita punya muka pas-pasan. Sama dengan saya. Jadi yang biasa-biasa saja. Kemudian cari yang kaya. Jangan juga kaya sekali. Ukur juga dengan kita. Kalau kita. Jangan laki-laki itu tidak boleh istri lebih kaya dari kita. Harusnya. Posisi istri dibawa dari kita. Supaya lebih bagus. Tetapi kata Farbat. Didini. Maka carilah perempuan yang agamanya bagus. Yang agamanya bagus. Yang mana agama bagus. Nah itu. Kau punya teman sekelas. Biasa waktu sana dia tidak pacaran. Begitu ketemu setelah kuliah. Kenapa orang tidak pacaran. Memang dulu waktu sana dia. Maka banyak sekarang itu cinta. Jadi. Ya. Begitu. Begitu sudah jadi janda. Saya kasih kawin orang baru-baru. Saya kasih kawin menikah. Orang itu sendiri bilang namanya. Dia tamatan alia. Sama-sama alia lalu. Satu kelas satu. Satu kelas tiga. Baku jengkel terus. Kayak kucing dengan apa? Tikus. Saya bisa tahu saya kamu lalu baku jengkel. Iya. Karena baku jengkel itu baku suka sebenarnya Ustaz. Suami sudah jadi duda. Istrinya sudah meninggal. Dia punya suami. Ketemu ulang. Alhamdulillah. Menikah lagi. Nah itu. Bapak-bapak. Ibu-ibu. Jadi halal bihalal ini. Adik-adik. Kita halal bihalal. Apa itu halal? Halal itu sudah jelas. Haram sudah jelas. Sekarang ini yang. Apa yang kita halalkan. Yang kita halalkan adalah perbuatan. Apalagi adik-adik ini. Anak-anak ini sudah mau pergi. Mungkin masih ada yang tinggal di sini. Ada yang sudah pergi. Mungkin ikut orang tua. Sekolah di tempat jauh. Maka saatnya saling halal menghalalkan. Satu kata yang melukai gurumu. Mungkin pernah gurumu itu sakit hati sama engkau. Saat ini minta maaf hari ini. Maafkan saya Ustazah. Maafkan saya Pak Guru. Maafkan saya Ibu Guru. Ini sudah memperpisahan. Maafkan saya. Karena saya tidak akan sukses hidupku. Kalau masih ada guru. Tidak enak hati dengan kita. Sekarang saatnya Ibu-Ibu. Imam Syafi'i. Kita punya Imam Madhab. Dia kalau makanin muka gurunya. Padahal dia sudah jadi ulama. Ya. Sudah jadi ulama. Sudah punya Madhab. Tapi kalau ketemu gurunya. Ketemu gurunya tidak berani makan. Kecuali gurunya habis makan dulu. Tanya sama syekhnya. Syekh Imam Malik. Kenapa kau tidak makan ya Syafi'i? Dia bilang saya tako wahai guru. Kalau saya makan sama-sama dengan kau. Kau mau ambil itu ikan. Kepala ikan. Saya duluan ambil. Padahal mungkin dalam hatimu. Saya mau makan itu kepala ikan. Tetapi karena saya makan sama-sama dengan kau. Saya ambil duluan itu kepala ikan. Akhirnya saya jadi berdosa. Sekarang tidak. Makan dengan guru. Guru sisa-sisa didapat. Ya. Dari Pak Guru gampang. Ustaz gampang. Nanti saya tolong makan duluan. Nah ini. Ya jadi saatnya lah kita. Mulailah kita. Berbaik dengan guru. Ya. Mulailah saat ini. Kemudian apa lagi? Yang perlu diperhatikan bagi seorangnya. Karena ini untuk anak-anak. Karena sudah mau perpisahan. Bekal-bekal. Imam Syafi'i. Imam Malik. Al-Imam Malik. Itu imam. Yang besar di Madinah. Punya majlis di majlis Madinah. Madinah. Punya majlis ta'lim. Di masjid Nabawi di Madinah. Suatu saat ketika dia sedang ceramah. Tiba-tiba dia berhenti. Dia naik berdiri lagi. Kemudian dia duduk lagi. Lima menit kemudian ceramah. Dia berdiri lagi. Sampai berapa kali begitu. Akhirnya ditanya oleh muridya. Dimana ya Syekh? Apa sebabnya? Dia bilang ada saya punya anaknya guru saya di sana. Anak guru saya ada di sana. Saya takut nanti. Kalau saya sementara ceramah. Anak guru saya tidak ada orang perhatikan sana. Bagaimana sudah dia? Bagaimana kalau kita mencintai kita punya guru. Cintai anaknya. Jangan kita cinta gurunya. Tapi karena ini guru termasuk mungkin yang kejam. Nah ini kan. Sini kan. Anaknya ini. Ngalah pepa-peh hantam. Ngalah sekarang bagianmu. Tuhan balas ngana. Ada begitu. Jadi saya juga begitu lalu. Waktu masuk di sana. Bagaimana dia mau balas dendam sama saya? Kan begitu. Jadi sekarang kalau kamu dipukul guru nanti. Misalnya pernah dicubit guru. Dipukul guru di sini. Jangan begitu kamu jadi guru. Anaknya gurunya kamu hantam. Kesempatan ini. Dulu nge-setelan gak apa-apa. Ya Allah ya Rabbi. Kenapa kita harus mencintai? Karena akhirat ini ibu-ibu bapak. Bapak kita ini dalam satu naungan. Apapun kita seperti disampaikan oleh ketua komda tadi. Adek-ade sekebentar nanti memasuk dimanapun. Kalian tercatat. Kalian sudah pernah menginjakan kaki di bumi salempa masigi. Pernah jadi murid Al-Hirat. Insya Allah nanti di hari kiamat nanti. Berada di bawah banderanya guru tua. Allahu Akbar. Masya Allah. Guru tua mengatakan. Habib Idrus bin Salim al-Jupri mengatakan. Semua muridku. Dan semua pencintaku. Orang yang tidak pernah ada di Al-Hirat. Tetapi dia cinta Al-Hirat. Tidak sekolah di Al-Hirat. Tapi dia membesarkan Al-Hirat. Dia mengorbankan Al-Hirat. Semua akan bersama-sama aku nanti di akhirat. Amin. Ya Rabbul Alamin. Macam ini ibu-ibu. Ibu-ibu sekarang ini mungkin tidak bukan wali-wali santri. Wali murid. Mungkin bukan wali-wali Al-Hirat. Tapi ibu kasih masuk anak di Al-Hirat. Secara otomatis. Ibu adna Al-Hirat. Karena ibu juga membesarkan Al-Hirat. Jadi Al-Hirat itu jangan bilang. Oh alumni nanti harus alumni. Tidak. Kata Habib Idrus. Bukan cuma tilmidi wa muhibbi. Orang yang belajar di Al-Hirat. Dan yang mencintai aku. Insya Allah sama-sama nanti di akhirat nanti. Amin ya Rabbul Alamin. Guru tua itu bali besar. Guru tua itu yang kita punya guru ini. Guru tua Al-Habib Idrus itu. Wali besar. Setingkat kutub. Bahkan beliau mengatakan. Ketika berada di Ampana. Di Muqtamar Al-Hirat. Aku akan lebih memperhatikan Al-Hirat. Menjaga Al-Hirat. Kalau aku sudah mati. Karena ibarat. Kalau beliau masih hidup. Ibarat burung dalam sangkar. Mau terbang ke sana tidak bisa. Sama dengan Al-Marhum Abah. Abah juga bilang sama saya. Mamat. Jangan macam-macam. Kalau Abah mati. Abah lebih jaga kau. Lebih jaga kamu semua. Lebih jaga Al-Hirat. Kenapa? Ibaratnya. Kalau burung dalam sangkar tidak bisa. Jadi sangkar di badan kita. Ini adalah badan kita. Kita punya rumuh ke sana tidak bisa. Misalnya saya sekarang. Duduk di Masigi. Di Al-Hirat. Saya mau pergi Madinah. Saya punya ruh ke sana. Saya tidak mati. Kenapa? Karena terbungkus dengan sangkar. Tapi kalau sudah meninggal. Sudah tidak ada lagi sangkar. Kesana kemari Bapak-Bapak Ibu. Maka banyak kejadian-kejadian di sini. Ada yang mencuri. Itu cepat tembus. Ada yang berniat jahat. Tadi malam saja Bapak-Bapak Ibu. Saya dipalu di telpon anak-anak. Mungkin orang tidak kasih tahu Ibu. Ada orang singgah. Katanya dari Morowali. Singgah di masjid. Mau tidur di situ. Anak-anak terpon saya. Saya bilang coba cari tahu siapa itu. Yang jangan papan curi. Yang jangan teroris. Pokoknya apapun yang lain-lain di tempat ini. Cepat ditahu. Pernah sebelumnya dua hari, dua bulan sebelumnya. Ada orang yang mabuk. Masuk di masjid. Itu usaha terusan. Biasanya sudah tidur. Jam-jam tiga. Saya juga biasanya sudah tidur juga jam begitu. Tetapi kenapa orang waktu kita bangun? Dua-dua. Jadi dia kejar dengan parang itu orang. Sementara mabuk. Saya juga kejar dengan. Saya tidak pakai parang. Tetapi ternyata orang mabuk. Jadi kenapa? Ini isyarat. Bahwa tempat ini dijaga. Dijaga. Siapa yang jaga? Pemiliknya. Pemiliknya guru tua. Al-Herat. Jadi adik-adik sekalian di sini. Ayo. Kalau kita ada di sini. Jaga. Lokasi kita ini. Ini tanah berkah. Tanah yang diberkah. Coba bapak-bapak ingat. Berapa banyak orang yang injak kaki di sini. Sudah berapa banyak ilmu yang menetes di sini. Sudah berapa banyak keberkahan yang turun di tempat ini. Inilah tempat kita. Adik-adik kalau rindu. Kalau rindu lagi-lagi galau. Jangan pergi ke mal. Ya. Sekarang kalau galau nanti ke depan. Aduh posisi saya rasa. Saya pergi al-Herat yuk. Kalau kamu di sini. Insya Allah tenang. Ya. Kalau kamu datang ke sekolahmu. Ketemu guru-gurumu yang dulu. Insya Allah tenang. Ya. Kenapa? Karena inilah tempat yang penuh dengan keberkahan. Hari ini halal bihalal. Ya. Halal bihalal. Kita datang bersama-sama. Saya tidak panjang ceramai. Saya mau ke Palu. Saya juga minta mahu doanya. Kita punya kepala kantor kementerian agama. Pak Muslimin sakit. Saya disuruh ke sana. Ya. Saya bilang ya saya mau isi ceramah dulu sedikit. Ya. Sakit di Palu. Jadi ya. Mungkin siapa tahu ada. Saya bisa rukia-ruqia katanya. Saya bilang insya Allah. Ya. Jadi saya janji tadi setelah dari sini. Saya langsung melihat beliau lagi. Di Palu. Jadi kuncinya adalah halal bihalal itu adalah kita saling maaf memaafkan. Utamanya yang memaafkan. Yang minta maaf betul-betul murid-murid siswa-siswi sini. Minta maaf sekarang. Kepada guru-guru sebelum kalian pergi. Sebelum kalian tinggalkan sekolah ini. Dan mohon doa. Doa. Doakan guru-gurumu. Ya Allah. Panjangkan umurku ya Allah. Panjangkan umur guru saya ya Allah. Jangan kamu doakan ya Allah. Saya punya pak guru yang ganas itu. Minta doa dia kawing lagi. Supaya mengamu dipeisri. Misalnya begitu. Jangan doa-doa begitu. Doa-doa yang baik untuk guru kita. Mudah-mudahanlah. Semua kita yang ada di tempat ini oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Diberikan kesehatan. Panjang umur. Saya doakan juga semua santri-santri. Semua murid-murid sanawiyah kelas 9 ini. Yang mau tamat. Semoga Allah panjangkan umur kalian. Allah sukseskan semua cita-cita kalian. Amin. Allah ciptakanlah kamu menjadi anak yang soleh-solehah. Membanggakan guru-guru. Kamu pulang ke tempat ini. Kasih bangga guru sini. Seperti yang disampaikan pakap alam madrasah. Kalau begitu jadi tentara. Datang sama guru. Alhamdulillah saya sudah jadi tentara. Alhamdulillah saya jadi polisi. Datang sama guru. Kasih kabar sama guru disini. Jangan datang. Eh sudah di dengar. Masuk masuk penjara sana. Apa? Narkoba? Na'uzubillah. Itu murid al-herat dulu itu. Jangan kamu coreng. Kalau kamu tidak bisa mengangkat nama al-herat. Jangan kamu coreng al-herat ini dengan perbuatan burukmu. Jangan bawa-bawa nama al-herat. Kalau kamu tidak bisa membanggakan al-herat. InsyaAllah mudah-mudahanlah. Kita semua ada di tempat yang diridai Allah. Ini saja kita tutup dengan fatihah. Pertama kita kirimkan al-fatihah ini kepada guru-guru kita. Al-Habib Idrus. Habib Segap. Kepada Abah. Al-Marum Akang. Dan semua guru-guru kita. Usad Asrin. Usad Arba'in. Semua guru-guru. Jadi saya ingatkan juga adik-adik. Kalau ada waktu di ziarah. Adalah satu waktu kamu disini. Sanawiyah. Misalnya. Sanawiyah. Tidak usah dipimpin guru. Guru karena banyak kegiatan. Kamu saja pergi ke situ. Sampai sana. Assalamualaikum. Ya ahlal kubur. Tidak tahu saya Ustaz. Assalamualaikum saja. Jadi begitu dia wassalam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Ternyata tadi malam ada yang mabok. Yang mabok itu. Ada kubur yang mau digalai sama orang. Tidak jadi dipakai. Karena bak air. Jadi dikasih biar begitu. Tidak ditanggung ulang. Dia mabok tak taruh di situ. Tak masuk di situ. Tak tidur dia di situ. Begitu pagi-pagi dia sadar. Ada orang berziarah kubur. Wassalam. Assalamualaikum ya ahli kubur. Rupanya dia sudah sadar di dalam kubur. Dia dengar suaranya om tukang ini. Om tukang di sebelah rumah. Waalaikumsalam ya ahli bangunan. Lari om tukang. Kenapa ya om tukang? Kenapa dia tahu saya ahli bangunan? Kenapa itu orang kubur tahu saya ahli bangunan? Padahal ada orang mabok di dalam. Jadi kalau kamu bersalam sama ahli kubur. Tidak usah tunggu dia punya jawaban. Kalau kamu tunggu jawabannya mau lari kamu. Sebenarnya mabok jawab Ustaz mabok jawab. Kalau kamu bersalam sama orang di kubur. Mereka jawab cuma mahasuci Allah. Tidak dikasih dengar sama kita. Kalau Allah kasih dengar sama kita. Tidak ada orang pengen ziarah kubur. Tako. Tiba-tiba masuara Ustaz aslin. Waalaikumsalam. Waduh. Ustaz Jumarin. Waalaikumsalam. Bahaya. Jadi sekarang ini ziarah-ziarah kubur insyaallah ya. Sebelum kamu tinggalkan tempat ini. Ustaz pesan betul ini. Sebelum kamu tinggalkan kalau perlu sebentar. Mungkin kamu tidak mau balik lagi kemari. Sebentar habis acara ini. Langsung pergi ziarah kubur. Terima kasih semua guru-guru. Yang sudah menjaga kami selama di sini. Terima kasih almarhum-almarhum ini. Doakan al-fatihah mereka. Itu sebagai tanda pamit. Kamu tinggalkan lokasi ini. Yang penuh berkah. Demikian dari saya. Kita tutup dengan doa. Al-fatihah ilahatat bin nabi. Mustafa Rasulullah Muhammad SAW. Khususan ilahruh Ustazina wa muallimina. Al-Habib Idrus bin Salim al-Jufri. Habib Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri. Al-Habib Segah bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri. Al-Habib Abdillah bin Muhammad bin Idrus bin Salim al-Jufri. Sarida Sharifah Sa'adi al-Jufri. Kihaji Muhammad SAW. Zainal bin Damar. Kihaji Ma'amur Zainal bin Damar. Ustaz Muhtam Sampur. Ustaz Jumat di Barang Rai. Al-Habib Adhan Niyah wa ala kulinatin salihah. Fihad al-makan. Fihad al-maskana ya Rabb. Allahumma ja'alhum. Allahummitna ala dinihim. Wa akhiritna ala gurubatihim. Al-Habib Adhan Niyah wa ala kulinatin salihah. Al-Fatiha. Audhu billahi minashaytanirajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Rabbil alaminarrahmanirrahim. Malikim middin. Iyakan abuduwa. Iyakan astainin siratul mustafim. Siratul lazina alam ta'alihim. Gair ma'udu bi'alihim ma'udu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'alhamdulillah. Al-Sinna Muhammadin salatan kamil. Al-Sinna Muhammadin salatan kamil. Al-Sinna Muhammadin salatan taman. Al-Sinna Muhammadin lalati tanahalubil. Ukaduwa tanfariju bilkura. Watubda bilhawaiju. Watunna alubil ragai. Wasul khawatim. Wasul skal gaman. Bi wajil karim. Wa ala alihi wa sahabihi. Bi kulin lamatin wa nafasin. Bi'adadikuli ma'alumin lak. Allahumma suka salamatan pidid. Wa'afiatan pil jasad. Wa ziyadatan fil ilmi. Wa barakatan fil rizki. Wa taubatan qabla al-maut. Wa rahmatin inda al-maut. Wa magfiratan ba'da al-maut. Allahumma abin alayna fi sekarati al-maut. Wa najatan minan naru'afa inda al-hisa. Rabbana ablana min azwajina wa zurriyatina kurrata ayun. Wa ja'alna lin mutaqina imama Allahumma ja'alna muqimah salati. Wa min zurriyatina. Rabbana wa taqabal dua. Rabbana gfirlana waliwalidina. Rabbana gfirlana waliwalidina. Rabbana gfirlana waliwalidina. Wa rahamhum kamarabbawna sihara. Rabbana btahabayna na'ubayna. Qawmina bilhaq wa antakhairul fatihin. Allahul kafi. Rabbuna al-kafi. Kasadna al-kafi. Wajadna al-kafi. Likuli kafi. Kafana al-kafi. Wa ni'mal kafi. Alhamdulillah. Da'wan fiya subhanahu wa ta'idun fiya salam. Wa ahruh da'wanan alhamdulillah. Ya Rabbil alamin. Takabalallahu minkum. Demikian. Wallahumma suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.